Halo guys, selamat datang kembali di Pem Show. Di tangan gue kali ini ada satu notebook yang akhir-akhir ini lagi naik down banget, karena dia menawarkan sesuatu yang biasanya ada di kasta gamingnya si Asus. Hari ini kita sebenarnya hanya akan unbox, lalu lihat apa isi dari paket penjualannya, sama kita punya first impression, dan satu lagi kita akan bandingkan dia langsung head-to-head dengan si GL553VD. Apa yang membedakan mereka berdua, which is ke spesifikasinya itu sama banget. Dapatkan laptop ini di acara Intergame Time bersama Pemz yang berlangsung di Mall Taman Anggrek hingga 9 April 2017. Dapatkan hadiah langsung tanpa diundi, cashback hingga 5%, juga cicilan 0% hingga 24 bulan. Oke, untuk sales package, dia juga termasuk backpack. Asus sudah moving banget, semuanya sekarang dapat backpack, even ke X-series. Oke, untuk backpacknya sendiri, ini agak berbeda dari versi sebelumnya. Kamu akan dapatkan tas backpack dengan logo ROG. Oke, untuk SKU-nya di sini hanya tertulis New Gaming Bag 415. Ini dia backpacknya. Next, kita akan lihat dari kelengkapannya. Oke, di sini juga ada power adapter. Dia masih sama ya, 120W, 6,32A. Lalu, kayaknya packagingnya standar banget ya, bro. Di sini ada panduan penggunaan, ada warranty card. Oke, lalu ada DVD utility. DVD utility, ini termasuk GL553V loh. Berarti ini mungkin DVD utility-nya sama dengan yang akan kamu dapatkan atau user GL553V dapatkan. Karena di sini juga ada logo ROG-nya. Oke. Oke, langsung aja kita lihat dari desain barebound-nya seperti apa, materialnya, handlingnya seperti apa. Dan kita juga akan bandingkan dari sisi upgrade option-nya. Terutama sama si GL553V. Oke, guys. Ini dia FX553. Wow. Cool. Keren. Hmm. Di sini ada semacam Mika ya. Tapi kita akan cari tahu ini nyala apa tidak. Kalau nyala sih keren banget. Oke. Plastik. Oke. Terus ada tambahan pemanis lain garis-garis ini yang tidak lagi membentuk heksagonal abstrak seperti yang di GL553V series ya. Dia masih single fan. Oke. Tentunya ada optical drive-nya. Untuk bagian bawahnya mirip banget dengan ROG GL553VD. Mulai dari exhaust-nya sampai tekstur-teksturnya juga yang ini send off ya. Bagus buat handling biar nggak licin. Juga untuk baterai dia tidak detachable. Kamu harus buka untuk bottom case-nya. Jangan lupa di sini di bawah bagian kartu ini ada satu baut yang harus kamu buka. Tato-nya ini juga masih abstrak-abstrak GL itu. ROG ya. Abstrak-nya Strix. Oke. Sekarang kita lihat bagian dalam. Wow. Lagi. Wow kedua. Wow keduanya. Kamu bisa lihat di sini. Nah. Kamu pasti ingat. Kalau ini adalah ciri khas dari Strix. Ciri khas dari ROG Strix. Di sini ditambahkan pada X553VD. Namun tanpa logo ROG tentunya di sini ya. Oke. Untuk layout keyboard. Touchpad. Juga tombol power yang menyatu di jajaran keyboard. Ini keyboard-nya bisa dibilang sama persis. Sama persis dengan GL 553VD ya. Nanti kita akan lihat impression-nya. Key travel-nya hampir sama 2,2 mm. Indikator juga ada persis di bawah touchpad. Untuk tombol click-nya juga sama. Ini udah model-model baru ya. Udah nggak terlalu clicky banget. Tetap ada noise tapi tidak terlalu annoying. Tapi mungkin kita akan install Windows Preview dulu. Karena informasi kedua. Dia menggunakan Linux ya. Pakai namanya itu seamless OS. Nah ini dia boot screens dari seamless Linux. Nah ini tampilan awalnya. Oke banget. Kalau bisa dilihat di sini. Ini udah bisa dipastikan. Resolusi Full HD. Kelihatan banget dari icon-iconnya yang terlihat. DPI-nya bisa kecil banget. Saya akan set up sedikit aja ya langsung. Biar kita bisa lihat. Bagaimana user experience dari seamless Linux ini. Nggak sedikit annoying. Karena touch di sini kamu tidak bisa menggunakan sebagai click. Tapi kamu harus tombol click. Buat kamu yang belum pernah pakai Linux mungkin. Ya terserah kamu ya. Ini boleh kamu langsung install ulang dengan Windows. Atau kamu mau coba explore dari endlessnya sendiri. Jangan lupa kalau misalkan kamu memang udah enak menggunakan endless ini. Terus kamu mau dual boot dengan Windows. Pastikan kamu backup dulu endlessnya. Karena mungkin saja si endless ini menawarkan fitur tertentu. Yang memang khusus bisa berjalan di platform Asus. Oke. Juga sedikit informasi untuk GL553 video. Yang tanpa Windows juga dia sudah di bundling dengan seamless OS. Di sini kamu ada search bar. Kamu bisa cari mulai dari kamu mau langsung ke Google. Atau kamu mau buy apps ya. Dia akan kayaknya priority nya lah ke buy apps dulu. Oke. Di sini udah ada Chrome. Udah ada file explorer. Ada office. Office nya dia pakai apa ya. Oh dia pakai Libre Office. Dia sudah termasuk Libre Office. Oke. Untuk musik. Dia logonya seperti Jux. Tapi beda warna. Kalau Jux lebih hijau. Ini rhythm box sepertinya. Akan benar. Ya dia pakai rhythm box. Oke. Tombol Windows nya juga ternyata bisa balik ke home. Sama seperti Windows. Oke. Di sini ada videonet. Ada media. Ada games. Oh games. Coba kita lihat dari GIF. Oh. Dia sudah tersedia beberapa games. Walaupun. Di sini ada work. Ada curiosity. Social dan more. Kita lihat social. Nah. Di sini sudah ada Facebook apps. Whatsapp apps. Ini yang jelas ini adalah native. Harusnya sih native WhatsApp. Terus ada email. Ada Gmail. Oh. Gmail nya juga. Udah ada native apps nya untuk Linux. Jadi ini bagus banget. Bagus juga untuk kamu yang memang pengennya tinggal pakai. Oke. Sekarang kita akan lebih bahas produk. Kita coba. Kita akan lihat dulu dari sisi connectivity nya. Bisa di pastikan juga untuk connectivity ini. Hampir sama persis dengan 553 VD. Dia ada. Kayak sini turn lock. Ada optical disk drive. Lalu ada satu port USB 2.0. Yang bedanya ini adalah. Dia berwarna hitam. Kalau di Arrow G Strix series. Wartanya orange. Ke sisi kanan. Kita lihat di sini ada satu audio combo jack. Lalu ada satu buah USB type C. Gen 2 ya. 10 gigabit per second. Tapi tidak ada logo 10 gigabit. Lalu di sebelahnya ada dua buah USB 3.0. Yang sayangnya. Kok ini diberi warna hitam? Gak diberi warna biru. Apa karena dia mau branding hitam sebagai identity effects yang baru? Gak tahu. Lalu ada HDMI port. Lalu ada satu buah RJ45 port. Bagian belakang clean. Bagian depannya kamu bisa lihat. Nah SD card reader nya juga oke. SD card reader ya. SD card family. Dia ada di depan. Lalu untuk speaker nya juga ada di bagian depan. Ini kalau di Arrow G Strix warnanya orange. Kalau ini warnanya hitam. Jadi itu aja bedanya. Mostly untuk barebound ini sama persis dengan GL553V. atau ROG GL Strix. Hanya saja beda di warna. Di bagian cover. Dan di keyboard. Yang lining nya sedikit dibedain. Kalau di Arrow G Strix. Dia lining nya ini warna putih bening. Kalau ini warnanya merah. Oke. Tapi kalau dari hardware. Pam channel yakin banget. Hardware keyboard nya ini sama. Setelah kita buka bagian bottom case nya. Ini dia bagian dalam dari FX553VD. Kita bahas dulu dari atas. Lihat. Kamu bisa lihat ini baterai nya. Kalau misalkan kamu tahu ada cell. Yang dinamakan cell tuh ini ya. Satu cell. Dua. Tiga. Ini kayaknya cuma ada tiga cell. Ini sedikit berbeda dengan Strix. Yang dia menggunakan pembungkus plastik lagi. Kalau ini hanya menggunakan semacam. Lapisan anti statik gitu. Ya. Supaya tidak terlalu keluar. Hatching. Udah jelas sedikit berbeda. Tapi hanya dari sisi pewarnaan aja. Ini juga aku lihat. Ini tembaganya kok seperti ada. Tidak. Tidak dikasih pelapis lagi. Ini langsung. Bekas pemanasnya terlihat banget. Ada perubahan warna merah disini. For your information. Untuk. Headsync. High heat pipe nya dia menyatu. Antara CPU dan GPU. Oke. Disini ada satu plat lagi. Untuk mendekinkan. Cok nya ya. Oke. Ini optical disk drive. Untuk Wi-Fi. Ini Intel ya. Sepertinya. Tapi nanti kita akan lihat di. Buy AIDA aja. Lalu untuk. Ya. Ini dia. Slot memory nya juga dia. Sudah pakai 2. Orangnya tidak lagi. Dibuat onboard. Untuk dim 0 ya. Dim pertamanya. Dengan adanya 2 slot. Kamu bisa mengupgrade nya. Hingga 32 GB. 2400 MHz. Oke. Dia menggunakan. Seagate. ST1000LM035. Tapi ini. Hard disk. 7mm. Ini juga. Masih ada 1 slot. M.2. Yang. Kalau kita lihat. Disini. Hanya tulisan SSD aja. Dan nanti kita akan lihat. Dia support PCI atau enggak. Atau dia hanya support SATA. Seperti yang ditawarkan oleh GL552VW. GL553VW. Oke. Sebagai conclusion. Sementara. Jika kamu memang. Lebih prefer. Kepada price to performance. FX553VD. Adalah pilihan yang tepat buat kamu. Cuma bagi kamu. Yang lebih suka. Build quality 1. Lalu ada. Extra RGB backlit 2. Dan. Satu lagi. Icon. ROG. GL553VD. Ataupun VA. Adalah ya. Mungkin lebih cocok buat kamu. Oke. Itu dulu. Conclusion dari kita. Thanks for watching this video. If you like our channel. Don't forget to subscribe. Share our video. Thanks for watching guys. See you next time. Bye bye.